Pemirsa puluhan telur ular dan anak ular kobra ditemukan di perbukiman warga di kota Bekasi, Jawa Barat. Warga khawatir bahkan mengaku sempat kesulitan tidur pasca penemuan sarang ular. Pemadam kebakaran dan sejumlah relawan melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Dari rekaman video warga terlihat sejumlah pemadam kebakaran mengevakuasi tujuh anak ular kobra yang ditemukan dari sejumlah rumah warga di kampung Kelapa II Pedurenan, kota Bekasi, Jawa Barat. Saat melakukan penyisiran, puluhan butir telur ular kobra ditemukan. Sarang ular ini berada tepat di samping rumah seorang warga. Saat dihitung telur ular kobra berjumlah 40 butir, di mana 15 di antaranya sudah menetas. Pasca penemuan puluhan butir telur ular kobra, relawan dari komunitas pecinta reptil pun melakukan penyisiran. Namun induk ular tidak ditemukan dan hanya tersisa sisi kulit ular yang diduga ular kobra Jawa. Kondisi yang lembab dan banyaknya sumber makanan membuat lokasi pemukiman ini menjadi habitat berkembang biaknya ular kobra. Biasanya penemuan-penemuan ini di bulan yang sama dari penemuan sebelumnya. Ya karena memang sudah musimnya. Ya seperti tadi saya bilang, Juni-Juli mereka cari pasangan, Agustus mereka reproduksi telur, dan beberapa bulan ke depan adalah masa penentasan. Sebelum penyisiran oleh relawan, warga mengaku khawatir dan sempat tidak bisa tidur karena khawatir ular masuk ke rumah mereka. Saya juga waswa, setiap hari saya juga mikirin kalau malam takut ada ular masuk gitu. Relawan dari komunitas pecinta reptil pun memberikan edukasi apa saja yang harus dilakukan jika menemukan ular. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus, Laporkan.